Halo pemirsa youtube masih bersama kami di saluran kesehatan anda yaitu tutorial gorden ini adalah ukurannya 140 cm persegi kemudian lipat menjadi segitiga jadikan model gorden gelombang yaitu berbentuk lampion lihat ini adalah bagian atas perhatikan saja perhatikan tangan saya untuk anda kemudian bagian atas ini 30 cm untuk bagian atas ini garis saja dari 30 cm garis saja kemudian pastikan saja ke bagian bawah yaitu disini ya turunkan dari bagian atas 30 cm turunkan saja ke bagian bawah sehingga disini adalah 59 cm disini bentuknya 59 cm beri tanda setelah itu ini adalah 59 cm kemudian temukan titik antara 30 cm ini ke bagian 59 cm temukan saja temukan saja titiknya ini adalah 101 cm oke setelah ditemukan kemudian potong saja bagian atas yaitu 30 cm perhatikan tangan saya untuk anda potong saja setelah dipotong ini adalah bagian atas letakkan saja meteran ini letakkan saja meteran ini ke bagian tengah-tengah ini adalah bagian tengah-tengah kemudian beri pola garis saja perhatikan tangan saya untuk anda oke seperti ini yang sudah digaris yaitu 110 cm putar saja ke bagian sudut kiri ataupun kanan 110 cm oke setelah itu potong saja bagian 110 cm oke pisahkan saja seperti itu ya kemudian potong juga bagian 101 cm ini ini adalah bentuknya yang bagian saya potong adalah 101 cm kemudian ini adalah 30 cm ke bawah itu adalah 59 cm potong saja potong saja oke seperti itu itu adalah bentuk sementara ini adalah ukurannya beri tanda 10 cm 3 cm 11 cm 3 cm 11 cm 3 cm 11 cm 3 cm 11 cm 11 cm 3 cm 3 cm 11 cm Dan ini adalah sisanya Sisanya ini lebih kurang Yaitu 8 cm Kemudian buka saja Setelah dibuka Lipat saja seperti ini Jahit Oke jahit saja Kemudian bagian ini sama jahit saja Oke Ayo sewing Bagian ini yang akan dijahit Yaitu 10 cm Kemudian 3 cm 10 cm 3 cm 11 cm 3 cm 11 cm Oke ulang lagi ya 10 cm 3 cm 11 cm 3 cm 11 cm Dan seterusnya Sewing Temukan saja titik 11 cm Ke bagian 3 cm Yaitu jaraknya 3 cm Perhatikan tangan saya Untuk Anda Perhatikan tangan saya Untuk Anda Ini adalah jaraknya 11 cm 11 cm Untuk Anda Setelah 11 cm 12 cm 11 cm 26 cm 8 cm Kemudian O� ligha 10 cm 22 cm Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 10 cm. 10 cm. 3 cm. 3 cm. Terima kasih. 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 dari gorden sewing oke this is sewing jahit saja supaya berbentuk gelombang nah disini ya ini sudah ada tanda kemudian garis garis-garis ini sebagai tanda nanti yang saya beri aksesoris warna merah ini adalah bagian bawah supaya nampak lebih cantik nanti ya perhatikan tangan saya untuk anda this is tutorial gorden for the world please share this video nah seperti itu ya oke next oke setelah itu ini yang sudah ada tanda akan dibuat gorden lipat saja bagian yang sudah diberi tanda bagian ini adalah 10 cm 3 cm 10 cm 3 cm dan seterusnya ini yang sudah saya beri aksesoris atau rendah bagian bawah ya kemudian lipat sewing lipat dan jahit seperti ini perhatikan tangan saya untuk anda harapan saya untuk anda silakan pelajari tutorial gorden ini this is for the world lipat kemudian lipat lagi kemudian lipat lagi kemudian lipat lagi kemudian lipat lagi kemudian bagian ini adalah lipat supaya nampak lebih cantik oke yang sudah dilipat-lipat seperti ini anda bisa melihatnya ini adalah lipatannya kemudian bagian kanan sama dengan bagian kiri antara kiri dan kanan sama saja untuk lipatannya 10 cm oke saya ulang lagi 10 cm 3 cm 10 cm 3 cm 10 cm dan seterusnya lipat dari bagian bawah atau bagian aksesoris rendah warna merah lipat setelah itu sewing jahit saja seperti ini ya perhatikan saja oke perhatikan tangan saya untuk anda lipat saja kemudian lipat lagi jahit saja jahit dengan ukuran jaraknya adalah 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm jahit saja ok ok Setelah itu, Anda bisa melihat apa yang sudah saya jahit dari bagian ini ya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah tutorial garden bagi Anda. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan membuat gelombang-gelombang gorden yang lebih menarik lagi nanti. Karena ini dari bagian pitras. Bahan pitras yang sudah aku buat. Kemudian saya akan pasang sementara ke bagian gordennya. Terima kasih. Tolong share video ini. Selamat menikmati.